Halo bro, jumpa lagi di Slato Channel Ya bro, ini adalah akhir dari modification series Innova Zenix Q1OB Karena Innova Zenix Q1OB ini sudah dikirimkan melalui ekspedisi Dan ini kita lihat ya bro, mobilnya masuk ke dalam kontainer Untuk diserahkan kepada pemiliknya yang berada di Indonesia Timur Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rumah-rumah modifikasi yang telah memodifikasi Innova Zenix Q1OB ini Yang pertama adalah Beja Autotronic Dimana disini kami memasang peredam dan juga pasang audio dan serta upgrade audio Yang kedua adalah Auto Project Disini kami memasang 15 jenis aksesoris Auto Project khusus Innova Zenix Yang ketiga adalah Shane Otto yang berada di MGK Kemayoran di lantai 8 Kami disini memasang LED DRL dan juga memasang fog lamp bilet projector Dan kita upgrade headlampnya dengan memasang triple projector dari Hyperion Dan yang keempat adalah kami melakukan pemasangan kamera 360 Karena di Innova Zenix tipe V-Hybrid tidak ada kamera 360 Yang kelima ke Ferrari Jok Cibubur untuk melakukan backlight terhadap Jok Dengan menggunakan bahan vision Napa Levante Yang keenam kami melakukan pemasangan Ambience Light di Dharma Audio di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat Ketujuh kami membawa Innova Zenix Kewanobi ini ke V-Cool Flagship Outlet di daerah Kemayoran Untuk memasang kaca film V-Cool di bagian depan dan di bagian panoramik sunroom Serta melakukan V-Cool PPF interior Yang kedelapan adalah Super Mekanik di daerah Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat Di Super Mekanik ini kita melakukan penggantian setir dengan setir Innova Zenix tipe Q Dimana sudah ada fitur pedal shiftnya Dan juga kita mengaktifkan pedal shiftnya supaya berfungsi Serta juga kita melakukan pemasangan electric seat pada jog bagian depan sebelah kanan Dan juga pemasangan intermittent whipper Serta the first in Indonesia Innova Zenix V-Hybrid Memasang cruise control dan itu cruise control pertama yang terpasang di Indonesia ini Yang kesembilan kita memasang filter udara racing data tag Itu kita beli dari Budi Speed Surabaya Yang kesepuluh adalah kita melakukan penggantian velg dengan velg tipe Q Dari Gembong Racing dan memasang ban dari ban merek Dunlop Itu di Lancar Jayaban 2 Yang kesebelas adalah Ultra Racing Kita melakukan pemasangan stabilizer kepada mobil Innova Zenix Q1B ini Sehingga Innova Zenix Q1B ini serasa seperti memakai active wheel control Dan yang kedua belas Kami membawa mobil Innova Zenix Q1B ini ke coating garage di daerah Sunter Untuk dilakukan paint protection dengan ceramic coating Dan itu paket yang dipilih adalah diamond paket diamond Dan yang terakhir yang ketiga belas bro Kami melakukan pemasangan produk dari hurricane Yaitu hurricane extra charging system super fast Sehingga mobil Innova Zenix Q1B ini semakin mantap tarikan mobilnya dan meningkat tenaganya Dan juga semakin irit bahan bakar Dan juga hasil sinar lampu semakin terang Jadi bro modifikasi mobil ini lebih kepada manfaat seperti utilitas Kenyamanan dan juga serta performance ya bro Total biaya modifikasi Innova Zenix V Hybrid menjadi Innova Zenix Q1B ini Menghabiskan biaya 168 juta rupiah ya bro Di luar biaya akomodasi dan di luar fee Menjadikan mobil ini menjadi makin keren dan head on Anda tertarik untuk memodifikasi mobil Anda dan ingin diliput? Ya Anda dapat memilih layanan kami dari Slato Channel Di mana kami akan mengarahkan Anda memodifikasi mobil Anda di tempat-tempat modifikasi yang terbaik Dan kami akan meliput dan menayangkan hasil modifikasi Anda di Slato Channel Bagaimana menurut Anda bro? Oke itu saja bro Modifikasi seris Innova Zenix Q1B ini yang sudah berakhir Jika Anda menyukai video ini Silahkan tekan tombol like Berikan komentar Anda Dan juga subscribe Anda Dan nyalakan lonceng notifikasinya See you bro in the next video Mantap bro Bagaimana menurut Anda